5 tahun yang akan datang umur adik 3 per 4 umur kakak kita misalkan saja umur adik sekarang itu adalah X sekarang itu sama dengan X tahun kemudian umur kakak sekarang itu adalah Y tahun Y tahun jadi bisa kita buat persamaan dari soal ini 5 tahun yang akan datang umur adik 3 per 4 dari umur kakak 5 tahun yang akan datang berarti 5 tahun yang akan datang maka umur adik sekarang itu ditambah 5 sama dengan 3 per 4 dari umur kakak berarti umur kakak yang sekarang juga ditambahkan dengan 5 ini bisa kita sederhanakan X plus 5 sama dengan 4 nya kita pindah ruas ke sana jadi pengali ya biar lebih mudah kali sini 3 Y plus 5 4 dikali X 4 X 4 dikalikan dengan 5 plus 20 3 dikali Y 3 Y ditambah 3 kali 5 15 15 jadi bisa kita buat ini 4 X Y nya kita pindah ruas min 3 Y sama dengan 15 dikurang 20 berarti bisa kita tulis 4 X dikurang 3 Y itu sama dengan 15 dikurang 20 adalah negatif 5 ini persamaan 1 berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu berarti 3 tahun yang lalu berarti umur adik sekarang dikurangin 3 tahun ini sama dengan setengah dari umur kakak setengah dari umur kakak sekarang dikurangin juga dengan 3 tahun yang lalu maka X min 3 sama dengan ini juga kita kalikan atau ini aja 2 nya langsung kita pindah ruas kan menjadi pengali disini ini sisa 1 1 dikalikan yang dalam kurung hasilnya sama Y min 3 2 dikali X hasilnya 2 X dikurang 2 kali 3 6 sama dengan Y minus 3 Y nya kita pindah ruas kan 2 X min Y sama dengan negatif 3 pindah ruas negatif 6 nya pindah ruas jadi positif 6 maka disini bisa kita tulis 2 X min Y sama dengan 3 supaya memudahkan nanti untuk penjumlahan ini kita bikin mirip persamaan pertama nilai X nya disini kan 4 X disini supaya jadi 4 X kita kalikan 2 kita kalikan lagi 2 kita kalikan 2 maka 2 X kali 2 itu bisa ditulis 4 X dikurang 2 Y sama dengan 6 ini persamaan kedua dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu bisa kita kurangkan jadi persamaan 1 dikurang dengan persamaan 2 jadi bisa kita tulis 4 X dikurang 3 Y sama dengan negatif 5 kita kurangkan lagi dengan persamaan 4 X dikurang 2 Y sama dengan 6 dikurang 4 X dikurang 4 X hasilnya 0 negatif 3 Y dikurang negatif 2 Y sama dengan negatif Y negatif 5 dikurang 6 negatif 11 maka Y sama dengan 11 kita lihat umur adik sekarang umur adik sekarang tadi X kita bisa ambil terserah mau persamaan yang mana misalnya kita ambil persamaan kedua ini kita masukkan saja nilai Y di sini tadi nah untuk mengetahuinya 2 X dikurang Y itu sama dengan 3 maka 2 X sama dengan 3 plus Y 2 X sama dengan 3 ditambah 11 maka X sama dengan 3 tambah 11 ini kan 14 2 penaruh jadi pembagi maka nilai X sama dengan 7 jadi umur adik adalah 7 tahun jawabannya B Andi Andi memiliki 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing sama Andi kemudian mengirim 3 per 8 gula ke toko Cibinong dan 2 per 5 gulanya ke toko Jika yang masih tersedia adalah 1728 kilogram berapa berat setiap karung semula kita misalkan saja berat total dari 48 karung gula ini adalah X jadi X gula ini awal jumlah totalnya kemudian dia mengirim ke toko Cibinong berarti kalau mengirim maka dikurang dikurang 3 per 8 gulanya berarti bisa kita tulis 3 per 8 X kemudian dia mengirim lagi ke toko Cimahi berarti dikurang lagi dengan 2 per 5 X dikurang 2 per 5 X ini sama dengan masih tersedia atau sisa itu 1728 kilogram 1728 untuk menyelesaikan pecahan ini lebih cepatnya kita kalikan saja 8 kali 5 8 kali 5 40 40 disini di depan angka X itu kan ada 1 10 kali 1 disini bisa kita tulis 40 X kemudian 40 bagi 8 kali 3 berarti dikurang hasilnya tadi 15 X dikurang lagi 40 bagi 5 kali 2 16 X sama sama dengan 1728 40 X dikurang 15 X dikurang lagi 16 X itu kan sama dengan 9 X per 40 sama dengan 1728 berarti X ini sama saja dengan 1728 dibagi maaf dikali nah dikali 40 40 dibagi angka 9 disini maka X sama dengan 1728 kita bagi dengan 9 ini kita bagi 9 itu hasilnya 192 192 ini kita kalikan dengan 40 kali 40 sama dengan 7680 kilogram 7680 kilogram ini adalah total dari 48 karung sementara yang ditanyakan adalah berat setiap karung maka berat setiap karungnya ya kita tulis saja ya disini tinggal kita bagi gulanya gula per karung karung sama dengan berat totalnya 7680 dibagi dengan 48 dibagi jumlah total karungnya tadi maka hasilnya adalah tinggal kita bagikan saja 7680 kita bagi 48 itu hasilnya sama dengan 160 kilogram per karung 160 kilogram per karung jawabannya adalah B sejuruh yang sejuruh 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 selamat menikmati